Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Sinau bareng Mbak Rizka Kali ini saya ingin membahas Salah satu jenis soal Tiu Yang numerik ya Kita di video kali ini akan membahas Tiga soal saja ya Nomor 9, 10, dan 11 Kenapa? Karena untuk tiga jenis nomor soal ini Memiliki pendekatan yang sama Apabila kalian menemui soal semacam ini Triknya adalah jangan dihitung full Jangan dihitung nilainya secara real Kita melakukan pendekatan saja ya Karena mengingat waktu yang diberikan ketika SKD sangat terbatas Dan jumlah soal yang harus kita selesaikan sangat banyak Oke Ketika, langsung saja ya nomor 9 Ketika kalian mendapatkan soal seperti ini Kalian hitung pendekatannya saja Lihat secara sekilas 885 ditambah 115 Hasilnya adalah mendekati ya Mendekati seribu Saya tidak bilang pas seribu Tapi mendekati seribu Ini soalnya adalah dikuadratkan Oke Seribu dikuadratkan berarti Nolnya Jumlah nolnya dikalikan 2 Yang awalnya 3 Jadi 6 Oke Langsung kita lihat di jawabannya Kunci jawabannya Hanya Sisakan ya Opsi jawaban yang mendekati 1 juta Yang tidak mendekati 1 juta Langsung kita eliminasi Dari sini kita sudah mempertinggi Memperbesar Probabilitas kita memilih jawaban yang benar Karena kita sudah mengeliminasi 2 jawaban yang salah Oke Sekarang Gimana lagi Sekarang kita Menggunakan pendekatan ekor Tidak tahu lah apa istilahnya Saya namakan pendekatan ekor Kenapa ekor? Karena kita hanya lihat ekor-ekornya saja Di sini ekornya 2 Di sini ada 5 Kemudian kita kuadratkan Oke Berarti 2 Ditambah 5 Kita kuadratkan 7 kuadrat Hasilnya 4 9 Ekornya 9 Maka pilih jawaban yang belakangnya 9 Yaitu yang jawaban C Selesai Oke Sekarang yang nomor 10 juga menggunakan Pendekatan Kita gunakan pendekatan juga 639 Itu Lebih dekat ke 650 Ya Daripada 600 Berarti Hasilnya 0,0 nya Kita Jadikan Kita tinggal dulu ya Berarti 639 Kuadrat Kita menggunakan teknik pendekatan tadi ya Kita Ini lebih dekat ke 650 Jadi Nah begini ya 650 Kuadrat Hasilnya adalah 4 22 500 Kalau ini Memang benar-benar dihitung ya Hanya saja kan lebih mudah ya Menghitung 650 Kuadrat Daripada 639 Lebih menghemat waktu Oke Hasilnya 420 400 400 420 22 500 Kita eliminasi Kita eliminasi jawaban yang jauh dari ini Nah Berarti yang Ini Dan yang Ini Oke Sekarang kembali lagi kita menggunakan pendekatan ekor Pendekatan ekor kita kembali lagi ke soalnya ya Bukan ke pendekatannya ya 9 9 kuadrat Berarti 8 1 Pilih jawaban yang belakangnya 1 Disini ada 2 yaitu B dan E Maka kita eliminasi yang ini Oke Sekarang tinggal B dan E Probabilitas kita memilih opsi jawaban yang berat semakin tinggi Nah perbedaan dari B dan E adalah 0, nya disini Oke Tidak perlu kita hitung Kalau awalnya soalnya adalah 0, 0 Nggak mungkin jawabannya tetap 0, 0 Pasti beda Makanya jawabannya yang ini Kalau tanya matematisnya Ya itu kan Anggaplah ini 0 Seper 10 ya Seper 10 dikuadratkan kan jadi seper 100 Jadi 0, 0, 0 gitu ya Jadinya ini Misal cara matematis yang singkat Itu ya Oke Ini nomor 9 dan 10 Kita menggunakan pendekatan yang sama Yaitu pembulatan Nomor 11 juga hampir sama Kita Eliminasi dulu Mana yang Salah ya Oke Disini penjumlahan Kita lihat Disini ada 6, 96 Kita eliminasi yang tidak mungkin E tidak mungkin Ya Tidak mungkin 6, 25 Kalau dikuadratkan hasilnya sama dengan yang di dalam kurung 25 juga tidak mungkin Karena apa 25 kuadrat saja hasilnya 6, 2, 5 Sedangkan ini 6, 96 Belum ditambahkan 2, 3 Derajat Eh derajat Kuadrat Kemudian ini juga tidak mungkin Seribu Seribu lebih Seribu dikali seribu saja Kan kuadrat ya Kalau Kebalikannya dari akar Berarti kita nyari kuadratnya Ini saja sudah 1 juta Dan kita prediksi hasil dari penjumlahan ini Tidak ada 1 juta Oke Kemudian menyisakan A dan B Oke Kita menggunakan Pendekatan ekor lagi Ya Pendekatan ekor Kita pakai Kita tadi Eliminasi pakai Logika dulu ya Oke Pendekatan ekor 3 kuadrat kan 9 ya 9 ditambah Jadi ini ekornya adalah 9 Ini ekornya adalah 6 6 Hasilnya 15 5 Berarti Berapa Kali berapa Yang hasilnya itu Belakangnya 5 Dan dia harus kembar Misal Y harus dikali Y Ya kan Untuk prinsip akar kan seperti itu Dari A dan B Tidak mungkin Kalau yang A Karena 9 x 9 Itu adalah 81 Belakangnya 1 Berarti yang Satu-satunya Yang memungkinkan Belakangnya Kalau dikuadratkan Adalah 5 Adalah 35 Oke Apabila video ini Terlalu cepat Bisa menggunakan Fitur Youtube Yang diperlambat Semoga bermanfaat Kita tunggu Video berikutnya ya Masih membahas Tiu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton